Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, you silahkan di klik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Pada awal bulan Oktober kemarin, Xiaomi akhirnya merilis penerus Redmi 13C untuk tahun ini ke pasar Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Redmi 14C. Ada dua varian yang ditawarkan, yang pertama 6x128GB dengan harga Rp 1.499.000 Dan yang kedua 8x256GB dengan harga Rp 1.799.000 Untuk seri pendahulunya, si Redmi 13C itu juga udah pernah kita bahas ya dan ternyata cukup ramai. Kalau yang penasaran, linknya ada di atas ya. Nah untuk yang seri 14C ini, kalau dilihat di atas kertas, spesifikasinya juga nggak kalah menarik. Lantas dengan harga yang masih sama dengan pendahulunya tersebut, apasajakah kelebihan dan kekurangan yang kini dimiliki oleh Redmi 14C ini? Apakah ya worth it untuk dibeli dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Yang wajib teman-teman ketahui sebelum membelinya, agar tidak salah pilih dan menyesal kemudian. Oke langsung aja kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, layar luas dengan refresh rate 120Hz. Redmi 14C kali ini hadir dengan layar yang lebih luas dibanding 13C, yaitu berukuran 6,88 inch dengan resolusi 720x1640 pixel, di mana 13C sebelumnya cuma 6,74 inch. Hal ini membuat layarnya ini semakin terasa luas dan lebih menyenangkan jika dipakai untuk menikmati hiburan seperti menonton misalnya. Walaupun resolusinya masih sebatas HD+, ya. Terang ini terlalu gede, sehingga makin sulit untuk dioperasikan dengan satu tangan. Selain itu, refresh rate-nya juga meningkat nih dari yang sebelumnya 90Hz sekarang jadi 120Hz. Karena sekarang trend-nya juga udah mulai bergeser ya. Smartphone 1 jutaan pun udah pada pakai 120Hz. Dan untungnya Redmi juga udah ikut trend tersebut melalui si Redmi 14C ini. Refresh rate yang tinggi ini akan memberikan pengalaman transisi grafik yang lebih smooth. Lebih nyaman dipakai scrolling-scrolling karena terasa lebih fluid ya. Namun agak disayangkan saat smartphone lain di kelas harganya sudah mulai beralih pakai model punch hole, Redmi 14C ini masih tetap bertahan pakai model waterdrop yang udah terlihat jadul. Kelebihan yang kedua, sudah memiliki NFC. Kalau kamu orang yang sering menggunakan kartu uang elektronik misalnya untuk membayar jalan tol atau bis kota, maka koneksi NFC adalah hal yang penting untuk dimiliki agar memudahkan untuk melakukan top-up dan cek saldo uang elektronik tersebut. Kita bisa hanya menggunakan smartphone aja, gak perlu ke ATM ataupun ke minimarket ya. Walaupun smartphone ini harga resminya mulai dari 1,5 juta rupiah, untungnya dia udah dilengkapi dengan koneksi NFC. Sehingga kalau kamu mencari smartphone 1,5 juta yang udah punya NFC, Redmi 14C ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Soalnya di harga yang sama juga masih ada kok smartphone yang belum dilengkapi dengan NFC. Kelebihan yang ketiga, kapasitas memori cukup lega. Seperti yang sudah kita mention di awal, smartphone ini hadir dalam 2 varian, dan varian termurahnya yang cuma 1,5 juta rupiah, untungnya sudah dilengkapi dengan RAM 6GB dan internal storage 128GB, yang mana itu masih termasuk lega untuk saat ini. Kalau dirasa masih kurang lega, tinggal beli aja varian termahalnya, dan kita udah dapat RAM 8GB dengan internal 256GB, yang udah luas banget pastinya. Selain itu tersedia juga dedicated slot untuk microSD, kalau misalkan mau nambah external storage ya. So kalau temen-temen butuh RAM dan storage yang lega, tapi dengan budget 1 jutaan aja, smartphone ini cocok untuk dipilih. Kelebihan yang keempat, desain menarik dan dilapis kaca. Secara desain, Redmi 14C ini juga jauh berbeda nih ketimbang 13C. Khususnya di bagian belakang, penempatan kamera di Redmi 14C ini sekarang berada di tengah dan dikelilingi frame bulat yang besar. Konsep desain kayak gini tuh ngebuat dia jadi terlihat lebih premium dan berbeda ya, karena kan desain kamera di tengah kayak gini tuh belum mainstream untuk kelas 1 jutaan. Kebanyakan masih di harga 2 jutaan ke atas. Tersedia 3 warna yang bisa kita pilih nih, ada hitam, ungu, dan yang paling menarik warna steriblu seperti yang sedang kita review ini. Warnanya tuh two tone ya, perpaduan antara warna biru dengan silver. Dan ada motif seperti garis-garis cahaya dengan pola melingkar mengikuti lingkaran frame kameranya. Jadi kelihatan seperti gugus bintang yang bergerak di angkasa gitu. Cakep lah. Walaupun ini sebenarnya kembali lagi ke selera masing-masing. Selain itu, bodi belakangnya ini juga udah dilapis material kaca yang semakin menambah kesan mewahnya, tapi sayangnya akan cepat kotor bila tersentuh tangan, karena finishing seperti ini tuh tidak anti-fingerprint. Kelebihan yang kelima, kapasitas baterai meningkat dengan fast charging 18W. Ukuran layar yang semakin besar ternyata juga diikuti dengan kapasitas baterai yang membesar. Kalau sebelumnya kan di 13C itu cuma dapat baterai 5000 mAh. Tapi di 14C ini ditingkatkan menjadi 5160 mAh. Atau naik 160 mAh ya. Nggak terlalu banyak sih emang. Cuma sekitar 3,2%. Tapi setidaknya tetap ada kenaikan dan lebih besar dibanding baterai smartphone lain sekelasnya yang rata-rata mentok di 5000 pas. Baterainya ini juga cukup awet. Untuk pemakaian casewall harian tanpa gaming bisa tahan seharian. Kalau untuk pengisian ulang sudah support daya 18W. Dan di paket penjualannya juga untungnya sudah disertakan adapter 33W. Ini juga salah satu peningkatan. Kalau di Redmi 13C kemarin kan kita cuma diberikan adapter 10W aja ya. Kalau mau fast charging harus beli adapter yang 18W lagi secara terpisah. Dengan adapter ini baterainya bisa kita isi ulang dari 0-100 dalam waktu kurang lebih 2 jam 20 menit. Kelebihan yang ke-6, security wide find sudah level L1. Buat teman-teman pecinta film khususnya yang berlangganan Netflix, wajib banget nih perhatiin level security wide find kayak gini. Karena banyak smartphone di harga 1 jutaan tuh cuma level L3 bukan L1 ya. Yang artinya hanya bisa streaming kualitas standar atau 480p aja di Netflix. Nah untungnya Redmi 14C ini udah level L1 atau sudah level tertinggi. Yang artinya bisa digunakan untuk streaming hingga kualitas Full HD. So dengan smartphone ini teman-teman udah bisa streaming film atau seri favorit dengan kualitas dan resolusi yang lebih baik. Apalagi kalau kita emang langganannya yang paket HD ya, jadinya gak sia-sia. Kelebihan yang ke-7, support multi-touch 10 jari. Kelebihan yang ke-7 dan menjadi kelebihan terakhir yang bisa saya temukan di smartphone ini adalah layarnya yang sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi 10 sentuhan jari sekaligus. Biasanya di smartphone 1 jutaan yang saya temui itu layarnya hanya support 5 jari aja. Tapi di Redmi 14C ini tetap dapat layar yang udah support multi-touch hingga 10 jari. Jadi kalau teman-teman butuh smartphone yang layarnya bisa mengenali lebih dari 5 sentuhan sekaligus, maka Redmi 14C ini bisa mengakomodirnya. Rata-rata sih orang yang butuh sentuhan banyak gitu dipakai untuk bermain game ya. Tapi balik lagi ke style permainan teman-teman. Nah itu tadi dia 7 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, tidak ada sensor gyroscope. Masih sama seperti pendahulunya, Redmi 14C ini juga belum dilengkapi dengan sensor gyroscope, baik hardware maupun software. Entah kenapa Xiaomi belum menghadirkannya hingga ke seri 14 ini. Padahal smartphone lainnya harganya lebih murah pun banyak yang udah support gyro. Walau sebatas gyroscope software atau virtual ya, paling tidak kan tetap masih support gyro. Sedangkan di 14C ini nggak support sama sekali. Jadi aplikasi yang punya fitur dengan sensor ini nggak bisa diaktifkan. Seperti untuk bermain game dengan gyro controller ataupun menonton video 360 dengan VR. Kekurangan yang kedua, lensa macro dihilangkan. Untuk kebutuhan fotografi dan videografi, Redmi 14C ini dibekali dengan dual kamera belakang dengan konfigurasi lensa utama 50MP dan lensa kedua berupa auxiliary lens. Lalu untuk kamera depan resolusinya 13MP. Secara hasil foto sih masih cukup oke ya untuk kelasnya, tapi sayangnya jenis lensanya ini malah didowngrade dari versi sebelumnya. Yang mana si Redmi 13C saat itu selain punya 2 lensa yang sama dengan 14C ini, juga ada 1 lensa lagi yaitu lensa macro. Sehingga 13C saat itu punya total 3 lensa belakang. Alhasil di Redmi 14C ini kita nggak akan bisa lagi menemukan mode macro karena emang lensanya tidak tersedia. Buat yang belum tau, lensa macro itu fungsinya untuk memfoto objek-objek kecil dengan jarak yang sangat dekat. Agar tetap terlihat jelas dan tidak blur ya. Cukup disayangkan kenapa Xiaomi malah mengurangi kameranya. Padahal kalau kita lihat desain kamera belakangnya ini kayak punya 3 lensa ya. Dan ternyata yang bagian bulatan di paling bawah ini tuh kosong, cuma ada tulisan 50MP aja. Kekurangan yang ketiga, memori internal masih berjenis eMMC. Ukuran storage Redmi 14C ini memang termasuk lega karena varian terkecilnya udah 128GB. Dan varian terbesarnya udah 256GB. Tapi sayang karena dia menggunakan chipset Mediatek Helio G81 yang mana hanya support jenis storage eMMC 5.1. Jadi tentunya jangan berharap akan mendapatkan storage UFS di smartphone ini. Tapi mau gimana lagi, ini emang keterbatasan dari chipset yang digunakannya. Semua smartphone yang masih pakai Helio G81 pasti hanya menggunakan eMMC. Kekurangan yang keempat, belum ada sertifikasi anti-air. Kalau kita lihat, belakangan ini kan mulai rame smartphone harga 1 jutaan yang udah punya ketahanan terhadap cipratan air karena sudah mendapatkan IP rating. Namun sayangnya Xiaomi belum bisa membawa rating tersebut ke Redmi 14C ini. Sehingga ia belum memiliki ketahanan terhadap air. Jadi kalau temen-temen butuh smartphone yang bisa dibawa hujan-hujanan misalnya, maka nggak akan cocok menggunakan Redmi 14C ini. Oke, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Redmi 14C ini. Total ada 7 kelebihan dan 4 kekurangan ya. Secara overall, smartphone ini masih tetap layak untuk dibeli di harga 1,5 juta rupiah. Kita udah dapat smartphone dengan performa yang cukup baik untuk penggunaan casual dan masih bisa dipakai gaming. Saya udah coba mainkan beberapa game seperti PUBG Mobile, dapat setting semut ultra. Masih layak lah buat dimainkan, apalagi untuk harga 1,5 juta, dapat settingan seperti ini tuh udah paling mentok. Kalau untuk Mobile Legends, setting grafik tertinggi yang disupport di tinggi ultra. Memang performanya ini nggak lebih baik juga sih dari pendahulunya, karena Redmi 13C kemarin kan udah pake Helio G85, sedangkan 14C ini pake G81. Secara spesifikasi sih kedua chipset ini sangat mirip ya, makanya performanya ini nggak saya masukkan di kelebihan atau kekurangan. Lalu dia juga udah punya NFC, layar 120Hz yang luas, memori lega, bisa streaming Netflix kualitas Full HD, support fast charging 18W dan punya desain yang cakep. Untuk kekurangannya tinggal disesuaikan, apakah itu krusial bagi temen-temen atau tidak. Misalnya ketidakadaan gyroscope dan kamera makro, kalau emang nggak butuh ya bisa diabaikan aja ya. Lalu internalnya yang juga masih berjenis IMMC, sebenarnya sih masih oke-oke aja untuk pemakaian casual. Apalagi di kelas harga 1,5 juta rupiah, toh chipsetnya juga emang nggak support UFS kan? Terakhir untuk kekurangannya yang tidak anti air, kalau temen-temen aktivitasnya jarang di luar ruangan atau jauh dari cairan, ini juga harusnya nggak jadi masalah. Tapi emang akan lebih kerasa safe aja sih kalau smartphone kita udah tahan air, karena kan kejadian tersiram air ini bisa dialami oleh siapa saja secara tiba-tiba dan nggak sengaja. So gimana, apakah temen-temen tetap tertarik dengan smartphone ini, atau ada yang udah menggunakan dan menemukan kelebihan atau kekurangan lain? Silahkan ditambahkan aja di kolom komentar ya. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.